Pengen dapet PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers2Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Yo, pepade! Welcome back lagi sama gue. Karena ini handheld, jadi gue yang review, ya kan? ROG Eli X. Nih, X, ya kan? Sekarang gue tau kenapa namanya Eli X. Karena versi X ini memang bisa dibilang revamp dari seri Eli yang sebelumnya. Dan semua yang diubah memang make sense dan cukup krusial. Makanya namanya X. Pertama, dari overall desainnya. Yang paling keliatan itu di warnanya yang sekarang jadi hitam. Selain kasih pembeda yang distinktif dari kakaknya, yang warna putih, warna hitam itu juga akhirnya memberikan solusi untuk mengatasi keluhan Anda kalau Eli Anda cepat kotor. Karena daki-daki dan minyak-minyak tangan Anda ini tidak akan keliatan di ROG Eli X ini yang warna hitam. Contoh aja ya, ROG Eli kita yang sebenernya nggak terlalu aktif dipakai, mungkin dalam sebulan cuma sekitar 3-4 kali aja. Itu udah langsung keliatan beberapa bagian tuh udah mulai mengikat daki. Oke, sekarang itu kan kalau kita ngomongin warna ya. Nah, sekarang kita lanjut ke setiap sisi bentuk ujung bawahnya yang di revamp jauh banget. Walaupun sekilas mungkin keliatan mirip keduanya. Tapi setelah dites untuk main 1-2 jam, paling kerasa di seri kakaknya itu adalah bikin tangan itu cepat mati rasa. Pemyebabnya memang adalah sisi yang flat di bawahnya. Sedangkan di Eli X ini, itu lebih refine. Dan menurut gue ini berhasil karena bisa ngasih identitas yang sama, tapi secara kenyamanan juga improve. Karena bawahnya ini dibuat membulat supaya di tangan itu jadi lebih enak, tidak sakit. Nah, lanjut ke bagian grip yang paling banyak dapet improvement. Pertama, disini dia ngubah teksturnya yang kotak-kotak itu jadi tulisan ROG. Ya, cuma perubahan visual aja, tanpa ada signifikansi ke gripnya sendiri sebenernya. Tapi perubahan yang ketara banget, itu memang ada di depth dari gripnya. Yang jauh lebih dalam, dan juga konturnya yang berubah total. Yang disini tuh jauh lebih nyaman karena bidang topangan sisi kiri dan kanannya tuh jadi lebih luas. Dan akhirnya, tidak bikin pegel lagi. Dan kalau kita naik ke bagian atas, disini juga ada perubahan yang kalau kata netizen, gimmick. Tapi ini beneran beda banget. Yaitu RB, LB, dan triggernya yang jadi jauh lebih enak di tangan yang mungkin, kalau misalnya tangan lo agak gede. Walaupun nisu ini di gue sendiri nggak terlalu kerasa, karena tangan gue kan kecil ya. Tapi di tangannya Winko, yang jauh lebih gede, itu agak susah untuk mencetnya. Karena rada ngegantung si triggernya ini. Dan secara visual, dia agak translucent dikit. Detail yang jarang diperhatikan orang. Tapi menurut gue, cukup nice touch. Nih, translucent. Dan naik lagi ke bagian port, disini banyak perubahan. Disini ROG itu menghilangkan ports XG Mobile, yang make sense kalau ngeliat market yang makan produk ini gitu kan. Nah, beda kasusnya sama laptop ROG Flow yang sama-sama punya port XG Mobile. Tapi secara harga udah di 20-30 jutaan. So, untuk dapetin top high-end GPU external dengan 16-an juta, it make sense. Karena bisa dapet performa laptop, gaming konvensional, tapi tetap mempertahankan bentuk compact dan gampang dibawa-bawa. Nah, kalau disini, ROG LA itu udah dianggap kayak konsol portable, di mana harga konsol secara keseluruhan udah harus meng-cover semua fungsinya. Makanya, XG Mobile berakhir jadi port nganggur, karena harganya yang tidak imbang sama harga si LA-nya sendiri. Jadi, gue sangat seneng ketika ROG itu memutuskan untuk ganti port-nya jadi USB 4 dan Thunderbolt 3 compatible yang berarti tidak menghilangkan fungsi eksternal GPU-nya. Yang walaupun nggak akan sekenceng port XG Mobile, yang essentially adalah oculing port yang menggunakan bandwidth PCIe dan speed-nya juga sampai x8. Nah, perubahan selanjutnya terjadi di posisi microSD yang berpindah. Hal ini tentunya untuk mengakomodir pendinginan yang lebih baik pastinya, buat port sekaligus microSD-nya sendiri, karena di versi sebelumnya kan jadi masalah juga nih ya, microSD yang panas. Dan setelah itu juga ada perpindahan ya, dari beberapa bagian, kayak volume button yang dari kiri gitu ya, yang sekarang ada di kiri kan, dan indikator power yang juga udah pindah dari kanan ke kiri juga. Terus headphone jack-nya juga sekarang ada di ujung kanan, berbarengan dengan power button. Tuh, lo bayangin. Kalau yang dulu kan ada di kiri, ya kan? Ini kita baru ngomongin perubahan luarnya aja, belum sampai ke dalam jeroannya. Itu udah banyak banget sebenarnya improvement-nya. Untuk yang bertanya di bagian face depannya ada perubahan atau enggak, jawabannya ada. Tapi sifatnya cuma tui kecil doang. Salah satunya itu kayak analog yang lebih sedikit ke dalam, dengan naik analog-nya yang lebih panjang, ya sekitar 1-2mm ya, ditambah orientasi analog ke tombol dipad, dan ABX-nya yang sedikit lebih ke dalam derajat ya. Tapi nggak terlalu berasa lah. Efeknya sih memang lebih ke quality of life, yang lebih baik dan lebih ergonomis juga. Ini kayak game dapet remake gitu. Nah, kalau di belakang itu baru ada perubahan yang sebenarnya cukup menarik gitu kan. Di sini kalau dilihat yang paling ketara, udah pasti macro button yang jadi kecil. Tapi bisa dipencet dari semua sisi gitu kan. Sedangkan di versi sebelumnya, ini masih gede dan rentan kepencet. Apalagi kalau tangannya gede dan lu misalnya lagi nge-grip gitu. Nah, itu pasti kepencet. Nah, ukuran bukan ventilasi di belakang, itu juga terlihat lebih luas dan full. Kalau dilihat dari bawah, kalian akan sadar kalau LAX ini sedikit lebih tebal. Sekitar 4,5 mm lah. Kemungkinan penambahan ketebalan ini untuk mengakomodir baterainya yang lebih gede. Dan ini cukup menarik. Dan sebenarnya nggak terlalu berasa gede-gede banget gitu ya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian jeroannya. Di sini sih nggak ada perubahan dari CPU-nya. Masih pakai Ryzen Z1 Extreme yang sama. Tapi di LAX kita dikasih plot twist. Yaitu ternyata selama ini kita nggak pernah ngerasain performa maksimal dari prosesor ini. Karena apa? Karena baru di LAX. RAM 24GB-nya ini beneran mentokin semua kemampuan Z1 Extreme yang selama ini tidak sekencang yang ada di ROG LAX. Karena bawaan dari ROG LA yang lama, itu kita cuma dapat alokasi default 4GB dan harus manual ganti ke 8GB. Itu pun experience-nya jadi kurang nyaman kalau seandainya kita sambil discord dan browsing di Chrome. Itu dikarenakan RAM ROG LA itu biasa memang cuma 16GB doang. Nah, tapi kalau kita lihat LAX ini, alokasi default-nya naik jadi 12GB dengan spare RAM yang masih dipakai sekitar 7-8GB karena dipotong Windows sekitar 4-5GB. Di sini kalau kita lihat grafik perubahannya gitu ya, paling signifikan memang. Kalau kita lihat di resolusi 720p. Nah, di sini kita lihat grafiknya nih. Kelihatan banget perpindahan dari mode performance 17W ke turbo 30W dalam keadaan plug-in. Performanya beda jauh banget dari average-nya 42, itu berubah jadi 56fps. Tapi kalau kita lihat ke KK-nya, si LA biasa tuh perubahannya nggak terlalu signifikan. Dari performance 19W ke turbo 30W yang bahkan bisa dibilang hampir nggak ada bedanya. Dengan note, semua angka FPS ini pakai resolusi native tanpa pakai upscaler sama sekali. Nah, perbedaan ini dikarenakan beberapa faktor mulai dari RAM yang lebih gede tadi, ditambah speed-nya juga nambah dari yang sebelumnya 6400 MHz per second, jadi 7500 MHz per second. Terus perubahan kedua dalam jeroan ada di cooling yang improve banget dari sebelumnya. Nah, di sini dari konfigurasi sebenarnya sama ya, single heat pipe dan dua kipas di kiri dan di kanan. Tapi entah gimana caranya LX ini punya distribusi panas yang berbeda dan terkesan lebih merata karena pas kita stress test dan kita ukur di depan ventilasi exhaust-nya, LA biasa dan LAX punya distribusi beban panas yang berbeda, dimana LA biasa condong untuk lebih panas di sebelah kiri ketimbang sisi sebelah kanannya. Tapi di LAX, kedua exhaust ini punya suhu yang relatif sama. Untuk suhu yang nyampe ke layar juga berbeda, dimana LA biasa itu bisa mencapai max 53 dan lowest-nya alias bagian bawah layar itu, itu di 46 dan di LAX, max-nya 45 dan lowest-nya ada di 41. jadi udah sangat signifikan sekali. Dan selain punya suhu yang lebih adem tadi ya, baterai di LAX itu juga menjadi dua kali lipat lebih awet dibanding LA yang biasa. Buat gue ini perubahan yang paling gila, ya kan? Karena 80Wh, kebanyakan laptop gaming pun jarang ada yang bawa baterai segede ini dengan catatan footprint-nya dari baterai yang lama, nggak terlalu beda jauh ya. Nah, contoh, Cyberpunk di LA itu biasa dengan settingan gue geber di 25W, cuma dapet 1 jam. Itu juga habis total. Di LAX, 25W ini bisa hampir 3 jam. Dan harus diingat, ini 25W. Kalau gue lock dia di 17W atau settingan performance, baterainya ini bisa tahan 4-5 jam buat main Cyberpunk. Tapi dengan catatan, layarnya harus stay di 60Hz dan brightness gue juga nggak pol mentok. Itu gue set cuma di sekitar, ya, 60-70% gitu ya. Tapi ya tetap aja, ini Cyberpunk. Bisa main 3 jam ya. Nah, gue juga udah tes juga nih buat main game indie yang simple. Ini kan harusnya kegunaannya yang main game indie menurut gue ya. Yang bisa mungkin 60fps di 13W. Yaitu Dave the Diver. Ini gila ya buat gue. Karena gue bisa main 6 jam. Dan baterainya masih di 40%. Masih bisa browsing lagi. Dan di benchmark PC Mark 10 juga hasilnya ngasih gambaran dimana LA yang lama itu cuma tahan 53 menit. LAX ini bisa 2 jam 15 menit. Dan menyadari hal itu ya, juga ROG mengubah settingan preset di Armory Crit SE si LAX ini. Di sini settingan silent berubah dari 10W jadi 13W. Performance 15W jadi 17W. Dan untuk turbo sama aja, tidak ada perubahan. Tapi, kalau lo penyuka optimisasi handheld untuk nyari best performance to battery ratio-nya, harusnya lo sadar kalau 10W itu bukan daya yang tepat untuk lokasi ke Z1 Extreme. Karena perbedaan 10W ke 13W, di sini tuh jauh banget. Bahkan kalau kita lihat benchmark perbandingannya, LA biasa tuh yang jalan di 10W, dan 13W itu beda performanya sampai 2 kali lipat. Oke, untuk menutup semua review gue yang panjang tadi ya, ROG ini di sini memberikan sebuah pemanis untuk improvement, yaitu adalah form factor SSD yang dikasih udah jadi 2280 atau SSD PC biasa ya, bukan lagi 2230 yang kita tahu harganya sedikit lebih mahal. Dengan berubahnya jadi 2280, jadi kita sebagai end user juga punya lebih banyak pilihan di sini. Dengan semua improvement yang di bawah ini, gue bisa menyimpulkan kenaikan harga MSRP dari LA biasa bisa dikatakan masuk akal. Karena kalau kalian lupa ya, launching price LA biasa itu di 11.299 dengan storage 512 dan RAM 16GB. LX ini punya launching price 13.999 ya lebih mahal 2 jutaan, tapi yang lo dapetin itu RAM yang lebih gede dan lebih kenceng dan future proof juga yaitu 24GB dengan speed 7500 megatransfer dan SSD bawahnya udah 1TB. Ditambah baterainya 80Wh which double dari sebelumnya. Ini bisa dibilang perubahan yang kelihatan incremental alias sedikit, tapi ketika lo pake, ini langit dan bumi experience yang dikasih. Terlebih lagi, lo pemain game indie yang tipikal gamenya juga gak demanding dan bisa jalan di 13W dengan nyaman, tentu lo akan suka banget sama baterai live ini handheld. Kekurangan dari LAX ini cuma satu, itu adalah menurut gue layarnya. Yes, dia udah pake layar yang bagus banget dan bahkan jadi standar untuk handheld baru dari merek lain. 7 inch IPS 120Hz 500 nits adalah bare minimum yang harus dicapai. Tapi, gue pribadi jujur lebih mengharapkan layar yang lebih edge to edge. Karena bezel tebel ini jujur aja masih menjadi kekurangan untuk gue pribadi dan lebih bagus lagi bisa transisi ke QD OLED. Jadi bisa dapet experience handheld yang maksimal dan pesannya modern aja gitu. Walaupun tentunya akan menaikkan harga yang cukup tinggi ya, gue rasa dengan layar OLED aja sebenernya udah menjustify untuk LAX ini buat punya 2 SKU. IPS biasa dengan harga sekarang dan mungkin ngeluarin OLED dengan harga yang lebih tinggi macam opsi yang dikasih sama Steam Deck. Karena gue anaknya OLED banget jadi gue berharap ini bisa edge to edge-nya dan OLED. Semoga ya. Tapi itulah dia review gue untuk ROG LA. Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran soal ROG LA itu berubahnya sesignifikan apa dibanding kakak tertuanya yang warna putih si ROG LA ini. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian punya pertanyaan ya, jelas gue dengan kapasitas dan kapabilitas gue dalam review ROG LA ini. Gue akan membalas komentar kalian semua. Mari kita berdebat. Bercanda gue ngapain juga didebatin ya. Tapi itu aja kalau kalian mau beli ROG LA X bisa langsung aja di YouTube Shopping kita. Udah debatin kita YouTube Shopping tapi kalau lo mau beli yang lain itu kebebasan anda semua. Tapi yang penting gue udah jabarin reviewnya plus minusnya kalau kalian punya sentimen tersendiri terkait dengan ROG LA X lo udah nyoba dan pengen ngasih testimoni silahkan terus di kolom komentar. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Jangan lupa beli linknya di deskripsi di bawah. Follow at the Lazy Monday untuk semua update terkini. All this honey nut. Bye-bye guys.